Intro 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 Kamu abis gondek siapa? Intro Intro Suara Intro Nah Oke Biorga Mama sama kamu yang 5 bulan lagi di kamar Tadi kelupaan Ini juga adalah momen-momen penting Kita ngomongin tentang Skill Skill Ya bukan sesuatu yang papa banggakan banget sih Cuman Lumayan Dulu tuh ada beberapa orang yang bingung Papa dengan tampilan yang kurang meyakinkan Bisa mendapatkan gadis yang agak meyakinkan Seperti mama kamu Di jamannya tuh lumayan meyakinkan loh Lumayan Ya Kita ngomongin skill Mumpung mama kamu gak ada Kalau ada mama kamu susah Oke Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan pas ya Pertama yang kamu harus lakukan Nanti kita cerita ya Kamu di jaman kamu Kamu tanya ke papa Kira-kira Bagaimana Mantan-mantan papa Misalnya Nanti kita cerita Bagaimana papa mendapatkan mantan yang ini Bagaimana papa mendapatkan yang itu Gak ada cara yang aneh-aneh kok Nah Sumpah Murni Karena the power of speak Kita ngomongin dulu Pertama kuncinya adalah Jadi cowok itu harus selalu menyenangkan buat cewek Siapapun ceweknya Semua cewek Rata-rata itu senang untuk tertawa Itu yang paling penting Rata-rata semua suka ketawa Iya Sama Jangan norak Please Karena di jaman papa Mungkin juga di jaman kamu Cowok ganteng itu banyaknya norak Apalagi cowok yang udah ngerasa ganteng Kalau cowok ganteng ngerasa dirinya ganteng itu morak Biasanya udah fail Pokoknya udah gagal itu di mata cewek Karena rata-rata kalau ganteng itu cuma berharap Kalau dideketin cuma berdasarkan senyuman itu Dia udah berharap langsung dapet ceweknya Itu salah Mendingan kita Pakailah filosofi pasar malam Kalau cowok ganteng Itu kita ibaratkan kayak gedung tinggi di daerah Sudirman di Jakarta Mewah Bikinnya mahal Marmer tingkat atas Semua materialnya tuh Mahal-mahal semua Tapi Bebosen nih nak Setiap orang yang ada di dalam gedung itu Pada saat jam 5 sore Tiba-tiba orang tuh pengen keluar Gak pengen balik lagi Bahkan pengen keluar dari kerjaannya Tapi kalau misalnya orang-orang dengan muka standar Jadilah pasar malam Gak bagus-bagus amat Materialnya juga gak mahal-mahal Tapi setiap orang masuk Walaupun pasar malamnya udah ditutup Gak mau keluar Jadilah cowok yang menyenangkan Itu penting Iya Sama kalau misalnya mau ngajak cewek Jangan terlalu frontal Misalnya ngajak pergi Ngajak kayak gini Hei Gua pengen nonton nih Eh Gua mau nonton nih Amat temen-temen gua Lo mau ikut gak? Kalo cewek bilang Aduh gua gak bisa Oh ya gak apa-apa Artinya Tanpa dia Atau dengan dia Kamu tetap nonton Keren Jadi kamu gak peduli Dia mau ikut mau gak Itu bikin penasaran Selalu Itu juga kuncinya bikin penasaran Bikin Bikin taktik-taktik yang gitu lah Cowok yang ngirim bunga Biasanya gagal Cowok yang selalu bukain pintu Biasanya gagal Udah cowok yang Cool aja Seru-seru aja Easy going Kamu diajak kemana aja bisa Plus Kamu Harus bisa diajak ngomong apa aja Misalnya Dari mulai film Pengetahuan umum Tentang musik Terus Wah banyak lah Atau Mau dengerin dari mama Kira-kira mama ngomong apa Untuk ngadeketin cewek Dia lagi nyusuin kamu sih Coba papa liat dulu ya Cepet sini Sini duduk lagi Duduk lagi Belum selesai Gini sini 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 Kamu ditinggalin di dalam Lagi nyusuin Tapi udah selesai Apa sih emangnya? Kasih tau ke anak kita Cara ngadeketin cewek itu gimana Kayak misalnya Cara ngadeketin cewek yang kayak kamu Atau cewek itu Cara ngadeketin cewek Sebenernya sih terganteng ceweknya kayak gimana ya Tipenya ya Tapi kita ngebahasnya sama mama dulu Mama tuh yang pertama gak suka Gak suka itu kalo misalnya cowok itu kasar Papa lembut Gak suka kalo cowok itu kayak sok kegantengan Papa gak ganteng Itu dia plusnya Terus gak suka kalo misalnya cowok itu gombal Pap Gak gombal Gak gombal Gak gombal Gombal tuh kayak misalnya Aduh cantik banget sih kamu Hehehe Gak usah ya namanya bawa-bawa coklat Gak usah Kalo sekali doang Udah gak apa-apa gitu Tapi gak usah Terus gak usah ya Pokoknya jangan terlalu sama cewek Nanya Kamu dimana? Kamu udah makan dulu? Nah itu jangan nak Kamu udah mak Bikit-bikit kamu telepon Udah gede Bisa makan sendiri Kamu udah makan Kalo belum makan kamu mau ngapain Mau bawain dia makanan Mau kamu suapin Gak juga kan Dia bisa makan sendiri Kau udah biarin aja Gak usah ditanyain itu Kalo kamu tiba-tiba ngelepon Terus tiba-tiba malem kamu bertelepon Kamu udah makan belum? Aku belum Kamu gak ngikutin aku Meninggal Meninggal Gak mungkin Kamu gak usah yang harus intens banget gitu Gak usah Selalu teleponin Gak usah Biarin dia kangen dulu dikit Misalnya kalo jaman papanya Whatsapp ya Di Whatsapp Cuekin aja dulu Jangan langsung dibales Cuekin dulu Setengah jam baru dibales Terus udah gitu Balasnya gak usah panjang-panjang Pas dibalesnya cepet Kamu cuekin lagi Tungguin 15 menit Baru kamu bales Biar dia nunggu gak apa-apa Ngehe juga sih Itu Tapi berhasil kan Gak tau gue gak lama sih kalo bales cel cel Pokoknya bales cel agak lama Gak usah langsung sok Lama aja gak apa-apa Jalan ajak-jalannya gimana Biar gak ditolak Ajak jalan Ajak jalan nih Misalnya kayak Kadang tuh cewek itu gengsi juga loh Kadang cewek itu egois dan gengsian juga Kadang misalnya Gini nih Pergi yuk gini Kemana gitu kan Nonton yuk Kadang cewek yang Aku gak bisa gitu Padahal pengen Sebenernya Cewek tuh banyak yang kayak gitu Gak tuduh poin tuh banyak Mendingan gitu Caranya Ya tadi ya Aku udah bilang sama dia Oh udah ya? Udah Ya makanya ya udah Misalnya pergi ramean-ramean kek Atau gimana Biar mungkin Biar suasana lebih Gak takut Lebih fun Kan lebih enak Misalnya dia buat temen Kamu bawa temen Sama-sama enak Sama ya Lebih gampang ngedeketin cewek Pada saat dia lagi seneng Dan kamu adalah bagian dari kesenengannya dia Kalo papa dulu Papa pilih Kegiatan yang menyenangkan tuh Diving Jadi kalo misalnya diving Papa ajak cewek diving Nih Nih ya Ajak cewek Dia happy Terimakasih di workah Dia ajak diving Hai Gampang kamu deketinnya Pas dia udah happy Disun dikit mah Dapet lah Tapi om bener sih Si Ya pokoknya mood lah Bangun Lagi kalo misalnya udah rame-rame Terus suasana fun Lebih keliatan aslinya Daripada yang kaku-kaku tuh Biasanya kayak Gengsi-gengsi Gitu Gaya-gaya Engga Jangan sampe nih ya Kamu cuekin temen-temen kamu Cuma gara-gara ada cewek itu Ya Kalo bisa kamu agak cuekin ceweknya Itu Bener banget Hebat kamu terus Agak cuekin ceweknya Terus Tapi kamu tetep fokus sama temen-temen kamu Pokoknya Temen kamu tetep lah porsinya Sebagai temen kamu Bukan cuma buat sekedar nemenin kamu Deketin itu cewek Yah Itu Yang paling keren kalo misalnya kamu lagi bareng temen-temen Kamu fokus ke temen-temen kamu Dia kamu cuekin Tapi pas pulang Eh Yuk Gua anterin pulang Wih Gengsinya cewek itu lumayan Dek Pas awal-awal Karena gimana ya Cewek itu sadar Biasanya cowok yang ngedeketin Karena itu Jadi cewek itu suka merasa Oke lu usaha lu kayak gimana Kayak gitu Makanya kamu jain aja Sama jangan ngedengerin Josh Grobena Itu bikin ilfil Boleh lagu cengeng Tapi jangan jadi lagu favorit Ya Ya Lagu ya nak ya Jadi kalo misalnya kamu bawa ini cewek Buat pendek kate nih Buat pergi jalan di mobil Tiba-tiba kamu dengerinnya yang musiknya mendayu-dayu tentang cinta Itu juga jangan Terus kamu ikut nyanyi Gitu tuh Biasa aja Yang fun Yang fun Yang wuuu Gitu yang lagu ditirah Teriak-teriak kayak Gabus cewek Gabus cewek Gabus Seri banget Aduh Kok bisa yang mama-mama sama bapak-bapak Ada per Ada pepatah penting Show the girl Who's the man Tunjukin Kalo prianya tetap kamu Jadi jangan mau di rendahin Karena Saat cewek mau rendahin Dan kamu terlihat rendah Tentu Jangan Gampang banget kamu jadinya Tetap harus keliatan kamu tuh Laki-lakinya Kamu yang kontrol semuanya Karena itu laki-laki Ingat Show the girl Who's the man Tentu 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 Bisa nge-like Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Biorka Tunggu Biorka Tunggu Jangan lupa Jangan lupa Tentu 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 Jangan lupa